Kita lihat mas tuntutannya kan maksimum. Tentu, kalau tuntutannya dalam tanda petik ringan, abal-abal, maka ada kemungkinan itu didalami. Tapi kalau dituntut seumur hidup, siapa yang mau mempengaruhi kalau tuntutannya seumur hidup? Kalaupun ada, dapat kita lihat bahwa itu tidak berhasil. Tetapi tadi kita katakan, statement dari atau pernyataan dari Pak Mengku itu adalah sebagai informasi untuk penegak hukum kita berhati-hati dan tidak main-main dalam penanganan kasus ini. Terima kasih telah menonton!